Menjelang musim kemarau, program sumur dalam yang menjadi janji politik Bupati Ponrogo Sugirisan Coko tampaknya segera terrealisasi. Direncanakan 92 titik sumur dalam yang tersebar di beberapa daerah yang mengalami kekeringan pada musim kemarau di bumi reak tersebut. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan atau Dispertahankan Ponrogo, Masun mengatakan, Tiap sumur dalam akan memakan anggaran kisaran 120 juta rupiah. Pembangunan sumur menelan anggaran keseluruhan kisaran 9 miliar rupiah tersebar mulai dari Kecamatan Jambon, Kauman, Jenangan, dan Babatan. Masun menjelaskan jika nantinya sumur dalam yang dikerjakan tersebut tidak mengganggu sumber air minum milik warga. Sebab sumur bor tersebut akan memiliki kedalaman mulai 60 hingga 100 meter di bawah permukaan tanah. Untuk tahun ini, sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kita akan melaksanakan 92 titik sumur dalam atau kita sebut sebagai IATD, irigasi air tanah dalam. Nah, itu tersebar di beberapa pecamatan dengan pertimbangan bahwa program ini untuk meningkatkan indeks pertanaman padi. Kita masih dianggah kurang dari IP200. Masun menambahkan sumur dalam tersebut bakal diserahkan kepada kelompok tani secara swakelola. Sehingga kelompok tani bertanggung jawab dalam mengelola sumur dalam tersebut. Ega Patria, JTV, Ponrogo